kita tes, ini dihidupkan, ini posisi 0 dulu, ini kita hidupkan, ini kita putar nah ini baru jalan dia, ini jalan otomatis, kalau kita lepas, mati dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati jadi yang tadinya ini, kita menggunakan bearing yang radial, sekarang kita menggunakan bearing yang fungsi ganda jadi, kalau yang disini, sebelumnya itu putarannya itu, gayanya radial ya, sementara kalau kesini gak bisa gak ada gaya, jadi masalah ya, nah ini kita ganti yang menggunakan ini, ini taper, jadi dengan bearing taper ini berarti, dia juga bisa menahan beban atau gaya aksial, disamping dia beban radial jadi, karena kalau kita makan rata, itu bebannya aksial ya, kecuali kalau makannya motong ya, di bubut itu, itu baru radial nah makanya disini perlunya, dibuat supaya dia bisa multi gaya, baik radial maupun aksial sehingga nanti, hasil masing juga akan lebih bagus, dan kepresisian juga tentunya lebih bagus ya nah ini kita coba, kita pasang ini dulu, ini bisa terlepas ya, lebih rigid ya yangmudian kita pasang pennya ini, ini satu lagi kemudian kita pasang pennya ya Bukul di bawah Bukul di bawah Bukul di bawah Mereka Eh? Pasa nainsplatin. selanjutnya, kita cek ini ya, ini karbon brush ya sisinya menggunakan karbon brush kita lihat, oh masih bagus tapi ini sudah perasaikan ini masih bagus karbon brush tapi kita akan bersihkan pasang lagi udah, sebenarnya sudah siapin ini bon brush masih bagus eh, masih bagus kita akan pasang oke, pasang dulu kita ambil yang lain supaya nanti ini bisa naik turun kalau kita lihat bekasnya ini, ini segini nanti ini kalau dia nggak sesuai ini akan mendebatkan miring dan kita pasang ini ya dan kita pasang ini ya dan kita pasang ini ya kemudian sampai jumpa nah ini yang oke kita lihat kita lihat Oh bagus ya Baru sekarang kita pasang ini Nah ini kalau ini kan gasar di tanan ini kurang jadi gini Nah ini berarti kurang gini Kita pasang ini supaya nanti ini amaninnya Ini panjang nih Ini tinggal pasang nanti gear-girnya tapi kita mau pasang ini dulu Nah ini ya Ini nanti penelendor tak mau beraihnya nih ya satu oke nanti aja kalau udah seperti ini kita balik dulu ya ini nanti tutupnya belakangan semuanya terima kasih ini untuk power power kemudian micron micron yang ke motor ini tidak semuanya masuk ke sini oke sekarang kita akan coba tes ini kita hidupkan saya akan putar rendah dulu sekarang yes coba sebaliknya oh halus eh kita coba putra tinggi eh bagus lanjutnya kita pasang gigi-giginya kemudian pasang heretannya ini kemudian pasang ah saya gunakan pakai gris ini ya saya putih gris silikon yang ini juga sama ini saya kasih gris aja nih silikon gris ah kenceng oke udah kita kencengkan bagian dalamnya ya ini ini untuk membawa ini syarat selanjutnya kita pasang ini ya caknya ini kita pasang caknya disini kasih pulau mas dikit biar licin aja ini ini gak boleh goyang ya ikan dorina ini beda tadi settingannya ini udah terlalu tinggi nih terus nanti kita pasang nih kita menggunakan gris ya silikon aja grisnya kita masukin kesini masuk kesini kemudian kita pasang potnya nanti ini juga harus bisa setel ya sebelum ini kita setel supaya ini kecil ini kita pasang oke ini nah ini posisi dikit ini belum ini kita coba dulu ini kalau ini motor ini harus dikelarangkan nah ini buat jalan ya nih salat misalnya otomatis kalau kita lepas mati sekarang kalau udah gitu kita rencangkan ini ketuknya kecang dah ya kita kembali lagi kita otomatis kita sendiri ini makan sendiri ya kita lepas kita lepas kita tekan kita tekan сейчас sekarang terakhir kita pasang ini untuk mengembangkan klarangnya supaya gerag itu enggak oke cukup simpel ini satu di dalam oke kenceng kenceng oke saya kita lepuk eh selesai kita balik selesai tes ini kehidupan ini posisi no dulu ini kita kehidupan ini kita puter nah ini kalau kita automatis seperti itu oke mesin sudah kita update dengan mengganti bearing cover kiri dan kanan ini juga ini juga ini juga sudah jadi jadi ini adalah ini adalah 2,5 mm seperti itu sama sendiri tinggal kita memaksakan untuk menarik dan yang lain-lain mesin kondisi kita berumah kembali terima kasih sahabat minta maaf bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih